Pendekar gelandangan jilid 1. Bab 1. Jago pedang kenamaan musim gugur telah menjelang, udara dingin dan seng suria di sore itu sudah tenggelam di ufuk barat. Di bawah pepohonan yang mulai gundul berdiri sesosok bayangan manusia, ia berdiri kaku bagaikan patung dan seakan-akan sudah melebur dengan suasana kewu di senja itu. Ya, mungkin karena ia sangat tenang mungkin juga ia terlalu dingin. Di balik semacam merasa dingin dan lelah yang merasuk ke dalam tulang, justru membawa hawa pembunuhan yang menggidikan hati orang. Ia sudah lelah, mungkin lantaran terlalu banyak orang yang telah dibunuh bahkan orang yang tidak seharusnya terbunuh pun ikut dibunuh. Ia membunuh orang karena belum pernah ia diberi kesempatan untuk memilih yang lain. Di tangannya terdapat sebilah pedang. Sebilah pedang dengan sarung kulit ikan yang berwarna hitam gelap, gagangnya terbuat dari emas dengan 13 butir mutiara bertaburan di atasnya. Tidak banyak orang persilatan yang tak kenal dengan pedang itu, lebih-lebih tak banyak orang yang tak tahu siapakah pemiliknya. Orangnya maupun pedangnya sudah tersohor dalam dunia persilatan semenjak ia masih berusia 17 tahun, kini usianya mendekati pertengahan, ia tak dapat menanggalkan pedang itu lagi, dan orang lain tak pernah mengizinkan dirinya untuk melepaskan pedang itu. Sebab dikala ia menanggalkan pedangnya berarti nyawanya sudah hampir berakhir. Nama besar, kadangkala bagaikan sebuah buntalan, sebuah buntalan yang tak dapat kau tanggalkan untuk selamanya. Bulan 9 tanggal 19 pukul 6 sore. Di luar kota liok yang di tepi jalan raya di bawah pohon kuno. Kugorok lehermu, bawa serta pedangmu pukul 6 sore waktu seng surya tenggelam di balik bukit. Matahari telah lenyap, daum pun berguguran terhembus angin dingin. Seseorang berjalan di jalan raya dengan langkah lebar, bajunya perlente, mukanya hijau membesi, sebilah pedang tersoren di punggungnya, sepasang biji macu yang lebih tajam daripada semilu sedang menatap ke atas sebilah pedang di bawah pohon sana. Langkah kakinya berat dan tetap-tetapi cepat dan cekatan. Ia berhenti tuju di padi depan pohon besar itu. Yang Capsa tiba-tiba tegurnya. Betul benarkah Tohmiya Capsa Kiam, 13 pedang perenggut nyawa, mutiada tandingannya di dunia ini. Belum tentu orang itu segera tertawa, suara tertawanya begitu dingin seram dan bernada menyindir. Aku kotong. It Kiam Cuan Sim, sebuah tusukan penembus hati, kotong demikian katanya. Aku mengerti kau yang mengundang aku ke malia, aku tahu kau memang sedang mencariku. Tepat, aku memang sedang mencarimu, sebab aku harus merenggut selembar nyawamu. Bukan hanya kau seorang yang ingin membunuhku selahian Capsa dengan suara kaku. Justru karena kau terlalu termasuhur maka barang siapa dapat membunuhmu dia akan segera termasuhur pula. Kotong berhenti sejenak, kemudian sesudah tertawa dingin katanya lebih lanjut, bukan pekerjaan yang gampang untuk menjadi tenar dalam dunia persilatan, hanya care inilah yang akan menghantar aku menuju ke tenaran secara mudah. Bagus sekali kini aku telah datang, membawa serta pedangku, silahkan kau gorok leherku. Bagus sekali lantas bagaimana dengan hatimu kotong bertanya. Hatiku telah mati kalau begitu biarku buat hatimu mati sekali lagi. Cahaya pedang tampak berkilauan, tahu-tahu senjatanya sudah diloloskan dan secepat kilat menusuk ke ulu hati yang Capsa. Inilah Het Kiam Chuan Sim, sebuah tusukan penembus hati. Dengan tusukan serupa ini, entah berapa banyak sudah hati orang yang ditembusi. Ya, hak kekatnya tusukan tersebut merupakan sebuah tusukan maut yang mematikan. Akan tetapi tusukan itu tidak berhasil menembusi ulu hati yang Capsa. Ketika pedang itu sedang menyambar ke depan, tiba-tiba tenggorokannya terasa dingin dan anjir. Mulut luka akibat tusukan itu hanya satu inci tiga dim. Pedang kotong sudah rontok, tapi orangnya belum mampus. Aku hanya berharap kau tahu untuk menjadi tenar bukanlah suatu pekerjaan enak, kata yang Capsa. Kotong hanya bisa memandang musuhnya dengan mata melotot, nyaris biji matanya ikut melotot keluar. Sebab itu lebih baik kau mati saja, lanjut yang Capsa dengan suara hambar. Ia telah mencabut keluar pedangnya. Pedang itu pelan-pelan dicabut keluar dari tenggorokan kotong, ya pelan-pelan, pelan-pelan. Karena itu percikan darah tak sampai menodai bajunya. Ia cukup pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan semacam ini. Ia pun tahu jika pakaiannya sampai terpercik darah, sukar untuk menghilangkan noda tersebut. Lebih-lebih lagi untuk membersihkan bawah nyir darah dari tangannya, pekerjaan ini jauh lebih susah. Malam semakin kelam, suasana kembali menjadi hening. Darah yang menetes dari ujung pedang telah berhenti. Dikala pedang itu sudah dimasukkan ke dalam sarungnya, di tengah keremangan cuaca tiba-tiba muncul kembali empat sosok bayangan manusia. Empat orang dengan empat bilah pedang. Keempat orang itu mengenakan pakaian yang perlenteh, sikapnya congkak dan mukanya pengis, perkasa sekali perawakannya. Yang paling tua adalah seorang kakek yang rambutnya telah beruban semua, sedang yang paling muda adalah seorang pemuda ingusan. Yang Capsa tidak kenal dengan orang-orang itu, tapi dia tahu siapakah mereka. Yang tertua di antara keempat orang itu sudah tersohor sejak 40 tahun berselang, ia selalu berada di luar perbatasan. Ilmu Huyeng Capsa Chi, 13 tusukan elang terbang, hasil ciptaannya sudah menggetarkan wilayah sepanjang perbatasan. Kali ini dia sengaja masuk ke daratan dengan membawa satu tujuan, yakni mencarian Capsa. Ia tidak percaya kalau 13 tusukan elang terbangnya tak dapat menandingi 13 pedang perenggut nyawa dari An Capsa. Yang termuda usianya terhitung pula sebagai seorang jago angkatan muda dalam dunia persilatan, dia termasuk seorang murid yang paling top dalam perguruan Tiam Chong Pei. Ia berbakat bagus, dia pun bersedia menderita. Hatinya cukup keji, perbuatannya cukup brutal sebab itu belum sampai setahun mengembara dalam dunia persilatan, nama besar Bucing Xiao Chu, bocah muda tak berperasaan, Xio Ting sudah menggetarkan seluruh dunia. Dua orang lainnya tentu saja merupakan jago-jago lihai pula. Ilmu pedang Chiang Hang Kiam, jago pedang angin sejuk, begitu enteng begitu lincah dan begitu cepat, di mana pedangnya berkelebat lewat, orang hanya merasa seperti ada angin sejuk berhembus lewat. Ilmu pedang dari Tikiam Tin Sem San, pedang baja yang menindih tiga bukit, berat, mantap dan penuh bertenaga, pedang yang digunakan mencapai 30 kati beratnya. Yang Capsa kenal dengan mereka, sebab ialah yang mengundang kedatangan orang-orang itu. Empat pasang metode dari keempat orang itu menatap wajahnya tanpa berkedip, tak seorang pun di antara mereka yang melirik mayat di tanah walaupun hanya sekejap pun. Mereka tak ingin sebelum pertarungan dimulai, semangat serta keberanian mereka patah di tengah jalan. Sebab siapapun yang menggeletak mati di tanah pada hakikatnya tiada hubungan apapun dengan mereka. Asal dirinya masih hidup, peduli mati hidup orang lain, mereka tak akan menggubris, mereka tak akan ambil peduli. Yang Capsa tertawa bahkan senyumnya kelihatan begitu lelah, katanya, Tak ku sangka kalian telah datang semua. Sebenarnya ku kira hanya aku seorang yang kau undang, jawab Kuan Gwe Ahwi Eng, elang terbang dari luar perbatasan, dengan suara ketus. Bila suatu pekerjaan dapat ku selesaikan bersamaan waktunya, kenapa mesti membuang banyak waktu dan tenaga? Kini ada empat orang yang telah datang, siapakah yang akan turun tangan lebih dulu? Slap Show Ping. Ia sangat gelisah. Ia gelisah dan ingin cepat-cepat ternama. Ia lebih gelisah karena ingin segera membinasakan yang Capsa. Apa salahnya kalau kita berundi? Siapa menang dia yang turun tangan lebih dulu? Tegas Tik Yam Tian Sam San mengusulkan. Tidak perlu tukas yang Capsa tiba-tiba. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Kalian boleh turun tangan bersama. Kau anggap kami sebagai manusia macam apa? Manusia yang mencari kemenangan dengan andalkan jumlah banyak kata Kuhan Gwe Ahwi yang dengan marah-marah. Jadi kau keberatan ejek yang Capsa. Tentu saja keberatan tapi aku tidak keberatan. Tiba-tiba pedangnya telah lolos dari sarung. Cahaya pedang memancar bagaikan cahaya biang lala, dalam waktu singkat cahaya tajam itu sudah berkelebat lewat dari hadapan matuk empat orang itu. Dalam keadaan begitu sekalipun mereka berkeberatan juga percuma. Maka empat bilah pedang hampir bersamaan waktunya telah diloloskan semua. Shoting turun tangan paling cepat, paling brutal dan paling tidak berperasaan. Elang terbang dari luar perbatasan telah melambung ke udara dan melancarkan tubrukan ke bawah. 13 jurus ilmu elang terbang termasuk salah satu jenis dari Jik Jim Chiang, pukulan 7 unggas. Kepandaian semacam itu biasanya menyergap dari atas ke bawah, dengan kekerasan menindas kaum yang lemah. Andai kata orang lain yang dihadapinya semenjak tadi orang itu sudah mampus secara mengerikan. Tapi sayang musuh yang dihadapinya sekarang lain daripada yang lain, musuhnya ini terlampau tangguh bagi ukurannya. Dalam sekejap metode Shoting telah melancarkan 9 buah tusukan kilat. Ia tidak menaruh perhatian pada orang lain, semua konsentrasinya, semua perhatian dan tenaganya hanya tertuju pada Yan Capsa seorang. Hanya satu keinginannya pada waktu itu, yakni membinasakan orang di hadapan matanya dengan sebuah tusukan maut. Sayang ke 9 buah tusukan mautnya gagal total, tak satu pun di antaranya berhasil mengenai sasaran. Yan Capsa yang sesungguhnya tepat berada di hadapannya tadi kini sudah lenyap tak berbekas. Ia menjadi tertegun dan keheranan, menyusul kemudian ia temukan suatu kenyataan yang mengerikan. Di atas tanah telah bertambah dengan tiga sosok mayat. Pada leher setiap mayat bertambah sebuah lubang besar, darah masih menetes keluar membasahi seluruh permukaan tanah. Elang terbang dari luar perbatasan, pedang angin sejuk, pedang baja yang menindih tiga bukit, tiga orang jago pedang kelas satu dari dunia persilatan telah tewas secara mengerikan di ujung pedang Yan Capsa dalam waktu sekejap. Tangan dan kaki syuting mulai dingin, peluh dingin telah membasahi sekujur badannya. Ketika ia mencoba untuk menengadah, maka tampaklah Yan Capsa sedang berdiri di bawah pohon besar nun jauh di sana. Pedang pembunuh yang mengerikan itu sudah disarungkan kembali. Sepasang telapak tangan Xiaoping menggenggam makin kencang, akhirnya ia berbisik, Kau, aku masih belum ingin membereskan nyawamu tukasian Capsa cepat. Kenapa karena aku masih ingin memberi kesempatan sekali lagi kepadamu untuk datang membunuhku? Semua otot-otot hijau di tangan Xiaoping telah menonjol keluar, peluh sebesar kacang kedelai telah membasahi jidatnya, ia tak bisa menerima kesempatan seperti ini. Jelas kejadian ini merupakan suatu penghinaan, suatu cemohan bagi nama baiknya. Tapi bagaimanapun juga ia tak boleh melepaskan kesempatan tersebut, sebab inilah satu-satunya kesempatan baginya untuk melanjutkan hidup dan kemudian melatih diri serta menuntut balas di kemudian hari. Pulanglah, kata Yan Capsa lagi, latih kembali pedangmu selama tiga tahun, kemudian datanglah dan berusahalah membunuhku lagi. Xiaoping hanya bisa menggertak gigi, menggigit bibir menahan pergolakan emosi dalam dadanya. Aku tahu ilmu pedang dari Tiam Chong Pia cukup bagus, asal kau mau melatihnya secara bersungguh-sungguh, kesempatan di kemudian hari pasti masih ada. Tiba-tiba Xiaoping berkata, seandainya tiga tahun kemudian kau telah mampus di ujung pedang orang, apa yang harus kulakukan? Yan Capsa tertawa lebar. Kalau sampai terjadi peristiwa semacam itu, maka kau boleh membunuh orang yang telah membinasakan diriku itu, katanya. HMM. Aku harap lebih baik jagalah dirimu sebaik mungkin, lebih bagus lagi jika kau belum keburu mampus, kata Xiaoping penuh perasaan mendendam. Bukankah saja yang berharap, aku pun berharap bisa demikian. Malam semakin kelam, seluruh permukaan jagad telah diselimuti oleh kegelapan yang mencekam pelan-pelan yang Capsa memutar badannya, menghadap ke tempat yang paling gelap, tiba-tiba menyapa, baik-baik kah kau lewat agak lama, dari balik kegelapan betul juga kedengaran suara jawaban, Aku tidak baik. Suara itu dingin, kaku, serak dan berat. Mirip suara orang tua. Menyusul jawaban tadi muncul seorang dari kegelapan dengan langkah lambat, ia mengenakan baju hitam dengan rambut panjang hitam, sarung pedangnya juga hitam, mukanya juga hitam, seakan-akan membawa warna kematian, hanya sepasang biji matanya yang hitam memancarkan sinar tajam. Ia berjalan sangat lambat, tapi sekujur tubuhnya seakan-akan sedang melayang dengan enteng, seperti kakinya tak pernah menempel di atas permukaan tanah sekilas pandangan, ia lebih mirip sesosok sukna gentayangan daripada seorang manusia. Tiba-tiba raut wajah yang Capsa berkerut kencang, lalu tegurnya lagi, si gagakah di situ betul yang Capsa menarik napas panjang-panjang, lalu katanya lagi, tidak aku sangka akhirnya kita dapat berjumpa kembali, berjumpa denganku bukan suatu kejadian baik si gagak menerangkan. Ya, bertemu dengannya memang bukan suatu kejadian yang menyenangkan. Burung gagak berbeda dengan burung nuri. Tak seorang manusia pun yang suka bertemu dengan burung gagak. Bahkan menurut cerita kuno, menurut kepercayaan orang-orang kuno, bila burung gagak telah muncul, pertanda bencana sudah berada di ambang pintu. Dan kini si burung gagak sudah datang, bencana apakah yang dibawa olehnya, mungkin saja ia sendiri adalah bencana, suatu bencana yang tak mungkin dapat dihindari. Kalau toh memang tak dapat dihindari lagi, lantas apa gunanya musti burung atau masgul karena hal itu? Paras muka yang Capsa telah pulih kembali dalam ketenangan dan keketusannya semula. Si burung gagak memperhatikan pula pedangnya lalu memuji, ehm, pedang bagus. Siapa yang menyimpan benda mestika, dia bakal mati karena mestika tersebut. Demikian yang dikatakan ujar-ujar kuno. Sudah barang tentu yang Capsa memahami pepatah kuno itu atau paling sedikit ia pernah mendengarnya. YAA, nama besar serta pedangnya ibarat wangi-wangian yang berharga bagaikan tanduk kambing hutan yang bernilai tinggi sebagai bahan obat. Hingga kini sudah 17 pedang yang kusimpan kembali si burung gagak menerangkan. Ehem, 17 pedang? Tidak sedikit YAA, memang tidak sedikit. Bahkan ke-17 pedang itu rata-rata adalah pedang ternamawah, kalau begitu tidak sedikit jago kenamaan yang sudah terbunuh di tanganmu, kata Yan Capsa. Pedang kotong dan pedang si elang terbang juga ingin ku miliki bereskan saja mayat-mayat mereka itu, otomatis keempat bila pedang mereka akan menjadi milikmu kau hanya menginginkan pedang dari orang-orang mati. Betul bunuhlah aku, maka pedangku akan menjadi milikmu pula ejak Yan Capsa tiba-tiba. Tentu akanku lakukan kalau begitu bagus sekali tidak, tidak bagus apanya yang tidak bagus hingga kini aku masih belum mempunyai keyakinan untuk membinasakan dirimu. Mendengar perkataan itu kontan saja Yan Capsa tertawa terbahak-bahak, keras nih yang tertawanya itu. Secara tiba-tiba ia merasa bahwa orang ini betul-betul seekor burung gagak, sebab paling sedikit burung gagak tak pernah berbohong. Terutama terhadap tusukan yang telah kau gunakan untuk membinasakan si elang terbang dari luar perbatasan tadi, kata si burung gagak lebih lanjut. Oh, kau tak mampu memecahkan seranganku itu kata Yan Capsa sambil tertawa. Aku sendiri pun tak berhasil menemukan seseorang di dunia ini yang sanggup memecahkan tusukan tersebut. Maksudmu tusukan itu sudah merupakan ilmu pedang yang tiada tandingannya di dunia baik. Ilmu pedang dari Jipto Akyampey, tujuh perguruan pedang terbesar, maupun jago-jago dari empat keluarga persilatan terbesar. Kalau sudah pernah kujumpai semuanya bagaimana tanggapanmu tentang kepandayan mereka ilmu pedang mereka terlalu ketat dalam pertahanan, terlalu memandang serius nyawa sendiri, maka dari itu mereka tak sanggup menandingi dirimu. Yan Capsa menghela nafas panjang, katanya, hebat betul ketajaman matamu, sayang pengetahuanmu kurang luas. Oh ya, si gagak mendersis. Menurut apa yang ku ketahui di dunia ini justru masih ada satu orang yang sanggup memecahkan tusukan maut itu, bahkan dapat ia lakukan semudah membalikan telapak tangan sendiri. Kau pernah menyaksikan ilmu pedangnya? Tanya si burung gagak agak tertarik. Yan Capsa mengangguk, katanya setelah menghela nafas panjang. Ilmu pedang yang dimiliki itulah baru merupakan ilmu pedang yang benar. Tiada tandingannya di dunia ini siapa orang itu Yan Capsa tidak langsung menjawab, dia hanya memperhatikan ketiga buah jari tangannya. Kau maksudkan Sam Ji Yukiem, pedang tiga tangan, Kim Hui si burung gagak cepat berseru. Konon menurut cerita orang di kala Sam Ji Yukiem sedang bertempur melawan orang, maka seolah-olah ia mempunyai tiga buah tangan yang melancarkan serangan secara bersama. Pedangnya yang sebuah pun otomatis ikut berubah menjadi tiga batang pedang. Sampai di manakah kecepatan ilmu pedangnya, sampai di manakah perubahan jurus yang dimilikinya, semuanya itu dapat dibayangkan dari julukan yang ia miliki. Namun Yan Capsa menggelengkan kepalanya, ia berkata, bila seseorang ingin membunuh orang secara sungguhan, ia tidak perlu menggunakan tiga buah tangan, dia pun tak perlu menggunakan tiga batang pedang tajam ya, perkataan itu sungguh benar, seandainya kau sungguh-sungguh ingin membunuh orang sebatang pedang pun sudah lebih dari cukup. Kau tidak maksudkan dia bukan kata burung gagak kemudian. Ya, dialah Sam Sawya. Sam Sawya yang mana? Sam Sawya dari keluarga mana Sam Sawya dari bawah tebing Cui Im Hong, tepit telagia liok sui ou tiba-tiba sepasang tangan si burung gagak mengepal kencang. Tapi aku anjurkan kepadamu agar lebih baik jangan menjumpai dirinya kata Yan Capsa lagi. Tiba-tiba si burung gagak tertawa. Ia jarang tertawa, senyumnya tampak begitu kaku, begitu aneh dan tak sedap dilihat. Aku mengucapkan kata-kata semacam itu bukan dengan maksud untuk bergurau kata Yan Capsa lebih lanjut. Aku sedang mencertawakan kau kata si gagak. Kenapa kau toh sudah tahu bahwa aku telah datang memangnya kau anggap aku dapat melepaskan dirimu dengan begitu saja. Yan Capsa menyatakan sangat setuju dengan ucapan tersebut. Kembali si gagak berkata, meskipun aku tidak mempunyai keyakinan untuk membunuhmu, kau sendiri pun tidak mempunyai keyakinan untuk membunuhku. Yan Capsa menyatakan sangat akan kebenaran dari perkataan itu. Sebab itu kau hendak membakar hatiku agar aku berangkat ke Cui Im Hong dan bertanding lebih dahulu dengan Sam Sawya tersebut. Si gagak melanjutkan. Kali ini Yan Capsa ikut tertawa, ia tertawa lebar malah. Kau anggap perkataanku hanya gurawan tegur si gagak. Tidak, aku sedang mencertawakan diriku sendiri oh ya. Kenapa sebab apa ku pikirkan dalam hati ternyata berhasil kau tebak dalam sekian pandang belaka jadi kau tidak bersedia untuk bertarung melawan diriku pada saat ini sangat tidak bersedia. Ya kenapa? Karena aku masih mempunyai janji-janji macam. Apakah itu janji kematian di mana di bawah Cui Im Hong? Di depan telaga Liok Siu Ou sudah kau ketahui bahwa kepandayanmu belum dapat menandinginya. Mau apalagi kau kesana suatu perjanjian kematian tidak akan bubar sebelum berjumpa. Masa kau sengaja hendak menghantar diri untuk dibunuh olehnya Yan Capsa tertawa, jawabnya dengan hambar. Apakah kau merasa hidup itu adalah suatu kejadian yang menyenangkan si gagak terbungkam? Ia tak sanggup menjawab lagi. Yan Capsa masih tertawa, dibalik sekulung senyum itu terselip suatu nada ejekan yang amat sinis. Kembali katanya. Bagi seseorang yang berlatih pedang, cepat atau lambat akhirnya dia pasti akan mampus di ujung pedang orang. Tiada kesempatan atau harapan bagimu untuk menghindarinya si gagak masih bungkam. Tak terhitung manusia yang kubunuh sepanjang hidup kata Yan Capsa lebih jauh, dan kini seandainya aku bisa mampus pula di ujung pedang seorang jago pedang yang paling tersohor di dunia ini, Sekalipun harus mampus aku akan mampus dengan hati yang relasi gagak menatapnya dengan tajam, lama, lama sekali, tiba-tiba bisiknya, kalau begitu, pergilah. Yan Capsa memberi hormat. Sepatah kata pun tidak diucapkan lagi, dia putar badan dan segera angkat kaki. Ia tidak berjalan terlalu jauh, ketika kakinya kembali terhenti, sebab ia menemukan si burung gagak masih terus mengikuti di belakangnya, mengikuti terus bagaikan bayangan tubuhnya. Ketika ia terhenti, si burung gagak ikut berhenti lalu menatapnya tajam-tajam. Aku dapat memahami maksud hatimu kata Yan Capsa menerangkan. Oh iya aku boleh pergi, mengapa kau boleh ikut rupanya kau tidak bodoh akan tetapi kau tidak seharusnya musti ikut diriku ke sana tidak? Harus kenapa? Sebab kau tidak ingin melepas kesempatan yang sangat baik untuk menyaksikan pertarungan kalian setelah berhenti sebentar, lanjutnya kembali dengan ketus, Bila dua orang jago tangguh sedang bertempur mereka tentu akan mengerahkan segenap kepandayan yang dimilikinya, seandainya ku saksikan pertarungan itu dari samping, pasti banyak titik kelemahan yang berhasil kutemukan di balik permainan pedang kalian yaa, perkataanmu memang masuk di akal, kata Yan Capsa sambil menghela nafas. Dalam pertarungan tersebut, Baik kau atau dia yang menang, pada akhirnya orang terakhir yang masih hidup sudah pasti adalah aku yaa, aku tahu. Pada saat itu si pemenang tentu sudah kehabisan tenaga, sedang kau telah berhasil menemukan titik-titik kelemahan dari ilmu pedangnya, bila kau ingin membunuhnya, itulah kesempatan yang paling baik bagimu sebab itulah apakah aku harus melepaskan kesempatan sebaik itu dengan begitu saja yaa, memang tidak seharusnya sahut Yan Capsa. Setelah menghela nafas panjang, kembali katanya, hanya sayang kau masih sedikit keliru-kekeliruan di bagian yang mana pada hakikatnya dalam permainan pedang, samsau ya tidak terdapat titik kelemahan, kau tak berakal menemukannya sekarang mereka sudah mulai minum arak. Kedai arak adalah kedai yang paling baik, arak yang diminum adalah arak yang paling baik, mereka selalu menginginkan segala sesuatu yang paling top, paling baik. Seusai membunuh orang, aku pasti akan minum arak Yan Capsa menerangkan. Tidak membunuh orang pun, aku tetap minum arak si burung gagak menanggapi. Setelah minum arak, aku pasti akan mencari perempuan tidak minum arak pun aku mencari perempuan Yan Capsa tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 tidak ku sangka kau adalah seorang bajingan yang suka minum arak dan bermain perempuan sama-sama, setali tiga uang arak yang mereka minum tidak sedikit jumlahnya. Tampaknya kau pun seorang bajingan arak dan perempuan, hari ini biar aku mengalah sekali untukmu kata Yan Capsa lagi. Mengalah apa mengalah agar kau saja yang membayar kening kita Allah, tidak perlu mengalah, tidak perlu sungkan-sungkan. Tidak, kali ini aku harus mengalah, kali ini harus sungkan-sungkan. Tidak perlu, tidak perlu. Harus, harus kalau orang lain bersantap akan berebut untuk membayar keningnya, maka mereka berebut untuk tidak membayar kening. Bila ingin membunuh orang, biasanya dalam sakuku tidak membawa barang-barang yang merupakan beban daripada benda tersebut mengganggu gerak-geriku kata Yan Capsa. Oh 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 oh, begitukah dan uang merupakan benda yang paling mengganggu si burung gagak merasa akur dengan pendapat tersebut. Bila seseorang harus membawa beberapa ratus tahil perak dalam sakunya, mana mungkin baginya untuk mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya semaksimal mungkin? Tapi kau toh dapat membawa uang lembaran uang kertas tanya burung gagak kemudian. Aku paling benci dengan uang kertas kenapa untuk selembar uang kertas, entah sudah berapa laksa kali berganti tangan, dari tangan yang lain, huuhuhuhuh, kotornya bukan kepala kau toh bisa menggunakan mutiara pada gagang pedangmu itu untuk ditukar dengan uang kali ini Yan Capsa tertawa. Kau anggap perkataanku adalah suatu lelucon tegur si urung gagak. Ye aaa, suatu lelucon yang paling lucu di dunia ini tiba-tiba ia merendahkan suaranya dan berbisik, mutiara-mutiara itu semuanya palsu, yang asli sudah kujual semenjak dulu-dulu si burung gagak tertegun, ia dibikin tercengang oleh kenyataan tersebut. Oleh sebab itulah hari ini aku mesti berlalu sungguh-sungguh dan mempersilahkan kau yang membayar bila aku tidak datang bersamamu Yan Capsa tersenyum, katanya, waktu itu, tentu saja akan ku cari akal lain, tapi sekarang kau sudah ikut datang, buat apa aku mesti memikirkan care lainnya lagi si burung gagak tertawa lebar. Hei, apa yang kau tertawakan tegur Yan Capsa? Aku menertawakan kau karena telah salah memilih orang. Dia pun merendahkan suaranya lalu berbisik, keadaanku pun tidak jauh berbeda denganmu hari ini. Sebetulnya aku datang untuk membunuh orang. Kau juga benci dengan uang kertas YAA, bencinya luar biasa sekarang giliran Yan Capsa yang tertegun. Sampai sesaat dia hanya bisa membungkam. Maka dari itulah hari ini aku harus bersikap sungkan dan mempersilahkan kau saja yang membayar kata si gagak akhirnya. Sementara Yan Capsa masih menghela nafas, tiba-tiba muncul si pemilik rumah makan, katanya sambil tertawa paksa, Kek Koan berdua tak perlu sungkan-sungkan, rekening kalian berdua telah dibayar oleh orang di bawah loteng sana siapa yang telah membayar rekening mereka? Kenapa ia membayarkan rekening mereka? Pada hakikatnya mereka tak pernah memikirkannya, bertanya pun tentu saja tak pernah. Terhadap mereka, persoalan tersebut tidak ada artinya. Bisa makan minum secara gratis memang merupakan suatu peristiwa yang menyenangkan. Bila seseorang sedang berada dalam keadaan riang gembira, seringkali arak yang diminum pun jauh lebih banyak dari takaran biasa. Tetapi mereka tidak sampai mabuk. Dikala mereka sudah hampir mabuk dibuatnya, tiba-tiba dari bawah loteng muncul dua orang perempuan. Dua orang perempuan yang amat cantik dengan dandanan yang amat bagus, perempuan jenis yang paling gampang menggiurkan hati prialah kedua orang itu. Barang siapa berada dalam keadaan hampir mabuk, dia akan lebih gampang terpengaruh oleh segala macam godaan, terutama nafsu birahi. Yang Capsa dan si burung gagak mulai tertarik, mereka sudah siap menggunakan akal untuk memancing kehadiran kedua orang itu. Ternyata mereka tak perlu bersusah payah untuk memancing kehadiran kedua orang perempuan itu dengan akal. Ya, mereka telah datang dengan sendirinya. Aku bernama Siau Hang, aku bernama Siau Cui. Kemudian sambil tertawa manis dan genit kedua perempuan itu menambahkan, kami sengaja datang untuk melayani kalian berdua sekarang. Yang Capsa hanya bisa memandang ke arah si burung gagak dan si burung gagak memandang ke arah Yang Capsa. Seandainya mereka pernah mampus di ujung pedang, mereka masih sempat menyaksikan mimik wajah mereka sekarang, tentu mereka akan merasa penasaran sekali atas kematian yang menimpa mereka. Raut wajah maupun sikap mereka sedikit pun tidak mirip jago kenamaan yang pernah menggetarkan kolong langit, apalagi mirip seorang jagoan pedang yang tak berperasaan. Sambil tersenyum kata Siau Hang, kalian berdua mau minum arak di sini atau minum arak di tempat kami adalah sama saja ya, benar sambung Siau Cui, bagaimanapun juga rekening kalian berdua telah dibayar orang lain meskipun di dunia ini terdapat banyak orang baik dan perbuatan baik, namun tidak banyak bisa dijumpai kejadian sebaik ini. Sebenarnya nasibmu sedang mujur? Atau aku yang lagi mujur kata si burung gagak kemudian. Tentu saja nasibku yang sedang mujur kenapa konon bila seseorang sudah mendekati ajalnya, kadangkala nasibnya secara tiba-tiba dapat berubah menjadi lebih mujur itu kejadian di hari pertama. Ternyata keadaan pada hari kedua tidak jauh berbeda, kemanapun mereka pergi selalu ada yang membayarkan rekening bagi mereka. Tapi siapa yang membayar rekening-rekening mereka itu? Dan kenapa berbuat demikian? Baik yang Capsah maupun si burung gagak tak ada yang bertanya, bahkan dipikirkan pun tidak. Mereka selalu tidur setelah larut malam, tentu saja bangunnya pun juga tidak terlalu pagi. Setiap hari bila mereka sudah melangkah keluar dari pintu penginapan, sebuah kereta kuda tentu siap menunggu di sana seakan khawatir kalau mereka terlalu lelah semalam dan tak sanggup untuk berjalan kaki lagi. Tapi berbeda dengan hari ini, mereka ingin berjalan kaki, mungkin sudah bosan menunggang kereta. Atau mungkin karena cuaca hari ini tampak sangat baik. Jauhkah tebing Cui Im Hang dari sini? Tanya si burung gagak tiba-tiba. Tidak terlampau jauh berjalan macam begini. Aku sangat berharap bisa berjalan agak jauh sedikit. Tentu saja lebih jauh lebih baik. Kita boleh pelan-pelan berjalan ke situ sebuah hutan lebat terbentang di depan sana, daunnya hijau segar dan kelihatan rimbun. Bagaimana kalau kita minum-minum arak dalam hutan sebelah depan sana kata Yan Capsa. Tapi mana araknya tak usah khawatir, asal kita pingin minum, pasti ada orang yang menghantarkan arak untuk kita. Terik matahari memancar dari tangan awang-awang. Sinar keemas-emasan memancar di atas sebuah jalan raya, merasa berjalan di depan kereta kuda. Dari arah lain tiba-tiba muncul pula sebuah kereta kuda. Kereta itu meluncur datang dan berhenti di belakang hutan. Dari atas kereta melompat turun tiga orang, dua dewasa dan seorang anak-anak. Dua orang dewasa itu langsung masuk ke hutan. Sedangkan si bocah berbaju hijau bertopi kecil itu malah keluar hutan, ia mengeluarkan seutas tali pinggang berwarna merah dan mengikatnya di atas dahan pohon-pohon di tepi hutan tersebut. Kemudian bocah itu pun ikut masuk ke dalam hutan. Menyaksikan kesemuanya itu, Yan Capsa menghela nafas panjang, katanya, tampaknya kita harus berpindah ke tempat lain untuk minum arak. Tidak baikkah tempat ini o-o-oh, baik sekali kalau baik kenapa mesti pindah karena benda itu seraya berkata Yan Capsa menunjuk ke arah ikat pinggang merah di atas dahan pohon itu. Apa maksud benda itu? Maksudnya untuk sementara waktu tempat ini akan menjadi daerah terlarang, siapapun tak boleh memasuki wilayah tersebut HMMM, peraturan dari manakah itu si burung gagak tertawa dingin. Sebelum Yan Capsa membuka suara, tiba-tiba dari dalam hutan berkumandang suara himp, harta. Suara itu melengking di udara dan mewartakan kabar gembira. Sepasang tangan si gagak mengepal kencang. Pada saat itulah tiba-tiba dari jalan raya muncul sebelas penunggang kuda, penunggang kuda itu rata-rata berbaju ringkas, bermuka bengis. Setiap orang menyoren golok besar di punggungnya, pita merah pada gagang golok itu berkibar berhembus angin. Ketika tiba di tepi hutan, para penunggang itu melompat turun dari kudanya masing-masing. Ternyata mereka semua memiliki gerakan tubuh yang enteng dan lincah. Tidak terlalu banyak jago dalam persilatan yang benar-benar berilmu tinggi tapi kesebelas orang itu tampaknya sungguh merupakan jago yang tangguh. Di antara kesebelas orang itu, seorang laki-laki berlengan tunggal mempunyai kecepatan paling hebat, sambil menyerbu masuk ke dalam hutan bentaknya. Serahkan nyawa kalian permainan him dari balik hutan masih mengelun merdu, lembut dan membuat orang merasa nyaman. Sementara itu, kesebelas orang laki-laki tadi sudah menyerbu ke dalam hutan. Bukankah orang-orang itu datang dari tai heng tanya si burung gagak keheranan? Ehem, tai heng to acu memang betul-betul bernyali jawab Yan Capsa. Menurut pendapatmu, mau apa mereka kemari mereka datang untuk menghantar kematian sendiri? Baru saja Yan Capsa menyelesaikan kata-katanya, sudah ada sesosok tubuh melayang keluar dari hutan dan terbanting keras-keras di atas tanah. Ketika tubuhnya mencium permukaan tanah, ia sudah tak berkutik, bahkan bersuara pun tidak. Dan orang itu ternyata bukan lain adalah laki-laki berlengan tunggal yang paling garang. Petikan him dari hutan masih kedengaran terus. Bayangan manusia pun satu demi satu melayang keluar dari hutan, semuanya berjumlah sebelas orang. Kesebelas orang itu sudah melayang keluar semua, ketika terbanting di atas tanah, tubuh mereka sudah tidak berkutik lagi. Ketika mereka menyerbu ke dalam hutan tadi, gerakan tubuhnya cukup cepat, tapi gerakan sewaktu mereka keluar ternyata jauh lebih cepat lagi. Ternyata mereka betul-betul datang untuk menghantar kematian kata si burung gagak dengan suara dingin. Agaknya, bukan mereka saja yang datang menghantar kematiannya. Ya, betul, paling sedikit masih ada aku sambung si burung gagak. Sekarang masih belum tiba gilirannya bagimu si burung gagak tidak bertanya lebih lanjut. Ya, sebab ia sudah melihat ada dua orang sedang berjalan melalui jalan raya itu. Mereka adalah seorang dewasa dan seorang anak-anak. Yang dewasa masih belum begitu tua, paling bantar berumur 30 tahunan, perempuan lagi. Sepintas lalu, dia tampak lemah dan tak bertenaga, perempuan itu cukup cantik wajahnya cuma sayang membawa kepandayan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Yang kecil ialah lebih muda lagi daripada bocah yang mengikat-ikat pinggang di bawah pohon tadi, sepasang biji matanya yang kecil bulat sedang berteliaran memandang kesana kemari. Siapapun yang menjumpainya pasti akan mempunyai pendapat yang sama, seorang bocah yang pintar cerdik dan menarik. Akan tetapi apa yang dilakukannya seperti bukan suatu perbuatan yang cerdik. Mereka sedang berjalan ke hutan itu. Rupanya kejadian ini cukup menarik perhatian. Yang capsa berdua terbukti manusia. Macam si burung gagak pun merasa tak tega membiarkan mereka mengantar kematiannya, ia sudah bersiap-siap untuk menghalangi jalan perginya. Kedua orang itu agaknya juga melihat tali merah di atas dahan, tiba-tiba nyonya muda itu berkata, lepaskan ikat pinggang itu dengan cekatan bocah itu melompat ke depan dan melepaskan ikat pinggang tadi. Kemudian ia mengeluarkan pula sebuah ikat pinggang berwarna hijau dan mengikatnya di tempat semula. Setelah menyelesaikan tugasnya pelan-pelan mereka baru masuk ke dalam hutan. Dua orang itu seolah-olah tak pernah melihat mayat yang bergelimpangan di tanah, mereka pun tidak memperhatikan si burung gagak ataupun yang capsa. Si burung gagak yang sebetulnya hendak menghalangi dua orang itu, entah apa sebabnya sekarang ia telah berubah pikiran. Apalagi yang capsa, menggerakan tubuhnya pun tidak. Akan tetapi dari sorot meti mereka jelas terpancar suatu sikap yang aneh sekali. Pada saat itulah, suara permainan him dalam hutan tiba-tiba berhenti. Angin berhembus lewat mengugurkan redaunan, cahaya mentari menyinari seluruh jagad. Setelah irama him itu terhenti, sampai lama, lama sekali dari balik hutan belum juga kedengaran suara yang berisik. Siapapun tak tahu apa yang telah terjadi dalam hutan tersebut. Siapakah pemetik him itu? Mengapa irama him tersebut terhenti secara mendadak? Apakah si gadis dan bocah itu mengalami nasib yang sama dengan orang-orang dari Taihengtobun, dilempar keluar dalam keadaan tak bernyawa? Siapapun manusia di dunia ini tentu ingin tahu keadaan yang sesungguhnya, tidak terkecuali si burung gagak maupun yang capsa. Oleh karena itulah mereka belum pergi, bahkan si kusir kereta yang mengikuti dari belakang pun ikut membelalakan matanya untuk menyaksikan keramaian tersebut. Tapi tiada keramaian yang dapat ditonton. Tiada pula seorang manusia yang terlempar dari balik hutan. Mereka hanya mendengar suara langkah manusia yang menginjak di atas daun-daun kering, orang itu berjalan sangat ringan dan sangat lambat. Orang yang berjalan di paling depan tak lain adalah si bocah yang mengikatkan tali merah di atas dahan pohon itu. Dua orang berjalan di belakangnya, mereka berjalan sangat lambat. Seorang laki-laki dan seorang perempuan, tampaknya seperti sepasang suami istri. Usia mereka berdua tidak terlalu besar, tapi pakaiannya perlente dan gerak-geriknya cukup berwibawa. Yang lelaki menyoren pedang dan kelihatannya tampan lagi perkasa, sedang yang perempuan bukan saja cantik jelita, lagi pula lembut dan menawan hati. Seandainya mereka benar-benar adalah suami istri, hak kekatnya kedua orang itu merupakan sepasang yang cukup membuat orang menjadi kagum. Sayangnya paras muka kedua orang itu tampak memucat, seakan-akan ada sesuatu persoalan yang membuat hati mereka mendengkol. Sebetulnya mereka hendak naik ke dalam kereta tapi setelah menjumpai si burung gagak dan Yan Capsa yang berada di luar hutan, niat tersebut mereka urungkan. Dua orang itu seperti membisikkan sesuatu kepada sang bocah, dan bocah itu segera lari mendekat, diawasinya Yan Capsa berdua dengan sepasang mete melotot besar kemudian tegurnya, bukankah kalian sudah datang lama sekalian Capsa mengangguk? Semua peristiwa yang barusan berlangsung telah kalian saksikan pula ada saksi bocah lebih jauh. Si burung gagak mengangguk. Engkau tahu kami datang dari mana Bukit Hwe Gansan, Lembah Angim Kok, Perkampungan He He Hosan Ceng A.A.A.I., rupa-rupanya apa yang kau ketahui tidak sedikit, kata si bocah sambil menghela nafas. Meskipun suaranya masih berbau ke kanak-kanakan, tapi caranya berbicara maupun sikapnya sewaktu mengutarakan ucapan tersebut sangat terlatih dan seakan-akan orang berpengalaman. Siapa namamu Yan Capsa ganti bertanya. Tiba-tiba bocah itu menarik muka, katanya, kau tak usah mencari tahu siapa namaku, aku bukan datang untuk mengikat tali persahabaran dengan kalian. Dan lantas ada keperluan apa kau datang kemari, tanya si burung gagak. Kongcu kami ingin meminjam tiga macam benda, setiap orang tiga macam tiga macam benda. Apakah itu sebuah lidah dan dua biji matu Yan Capsa tertawa dan si burung gagak ikut pula tertawa. Tiba-tiba bersamaan waktunya dua orang itu turun tangan, yang seorang mencengkeram lengannya sedang yang lain mencengkeram kakinya, lalu mereka membentak bersama, terbanglah. Bocah muda, bocah itu pun terbang ke atas mengikuti bentakan tersebut. Wes bagaikan bom udara yang meluncur ke udara, badannya melambung sampai tinggi sekali. Kongcu itu masih berdiri sambil bergendong tangan seakan-akan tidak pernah menyaksikan adegan tersebut. Berbeda dengan istrinya, ia berkerut kening. Sementara itu, tubuh si bocah yang terlempar ke udara tadi sudah meluncur kembali ke bawah. Si burung gagak dan Yan Capsa kembali turun tangan bersama, dengan entengnya ia menerima tubuh si bocah lalu diletakkan di atas tanah. Bocah itu sudah ketakutan setengah mati, sepasang kakinya menjadi lemas dan celananya basah oleh air kencing. Rupanya bocah itu mengompol karena ngerinya. Sambil tersenyum Yan Capsa menepuk bahunya lalu berkata, tidak menjadi soal sewaktu masih kecil dulu aku pun sering dilempar orang ke udara macam keadaan sekarang betul, dengan berbuat demikian sama pula dengan sedang berlatih keberanian si burung gagak menambahkan. Bocah itu memutar sepasang bijai matanya. Kalau dilihat dari sikapnya itu ia bersiap sedia akan melarikan diri. Benda yang diperintahkan untuk diambilkan belum kau dapatkan, bagaimana pertanggungan jawabmu nanti, tanya Yan Capsa. Aku, tak usah bingung aku dapat mengajarkan sebuah kera kepadamu. Bocah itu berdiam diri, rupanya ia sedang bersiap-siap menerima petunjuk. Bukankah kongcumu bernama He-e-ho kongcutanya Yan Capsa kemudian? Bocah itu manggut-manggut. Apakah dia yang suruh kau mengambil benda tersebut kembali? Bocah itu mengangguk. Kalau memang begitu kau boleh kembali kepadanya sambil bertanya, kalau toh dia menghendaki ketiga macam benda itu, mengapa tidak datang untuk mengambilnya sendiri kembali? Bocah itu mengangguk. Kemudian memutar badan dan lari meninggalkan tempat itu. Paras muka He-e-ho kongcu masih belum berkasih apa-apa, tapi istrinya sudah maju ke muka. Caranya berjalan begitu lembut tapi suaranya merdu menawan hati. Ketika tiba di hadapan kedua orang itu, katanya, aku bernama si Kojin, yang berdiri di sebelah sana adalah suamiku He-e-ho sengoh, rupanya Sao Cheng Chu Angin Kok Desi Sian Capsa dengan suara ewa. Jika kalian berdua sudah pernah mendengar namanya, tentu kau ketahui bukan, manusia macam apakah dia tidak? Aku tidak tahu dia adalah seorang manusia yang sangat berbakat, bukan saja dalam ilmu silat, ilmu sastrap pun cukup tinggi kepandainya. Terutama dalam hal ilmu pedang, jarang sekali ada orang yang mampu menandinginya sekalipun anak perempuan suka memuji kehebatan suaminya, jarang di antara mereka yang memuji secara begini rupa di hadapan orang lain, sekalipun memuji dengan beberapa patah kata, tak urung merah juga pipinya karena jengah. Tapi berbeda dengan perempuan ini, mukanya tidak merah, gerak-geriknya juga tidak jengah, seakan-akan ia sudah biasa melakukan kata-kata pujian semacam itu, atau memang ia sedemikian kagum dan hormat kepada suaminya sehingga memuji keunggulan seng suami merupakan kebanggaan baginya. Diam-diam yang capsa menghela nafas, seandainya bisa ditemukan perempuan semacam ini, sungguh beruntung nasibnya. Kembali si Ko Jin berkata, terhadap manusia seperti dia, Tentu saja kalian berdua tak akan berkelahi dengannya, bukan Oyea Yeaa, bukan saja berasal dari keturunan keluarga ternama, ia pun menganggap dirinya luar biasa, bila kalian berdua sampai berkelahi dengannya, maka keadaan tersebut ibaratnya telur ayam diadu dengan batu, sebab itu ku anjurkan kepada kalian berdua untuk, untuk pasrah saja dan mempersembahkan lidah dan sepasang metu kami kepadanya lanjut yang capsa. Si Ko Jin menghela nafas panjang. Ya, meskipun kera tersebut kurang sedap tampaknya, paling sedikit lebih enakan daripada mengirim nyawa sendiri ke neraka. Kalian capsa kembali tertawa, tiba-tiba katanya, Tentunya Kong Cuya yang lihai dalam ilmu silat maupun ilmu sastra itu bukan seorang bisu, bukan tentu saja bukan. Dia normal dan segar bugar lantas ucapan-ucapan semacam itu, kenapa tidak dia ucapkan sendiri HMMM? Sekalipun dia itu bisu, pantat tentunya punya bukan? Kenapa kentut sebau itu tidak dia lepaskan sendiri dari lubang pantatnya si burung gagak menambahkan? Paras muka He-e-hosen berubah hebat. Jika ia tidak mau kemari, kenapa bukan kita saja yang ke situ yang capsa mengusulkan? Bagus kau yang akan ke sana? Atau aku saja kau konon pedang seribu ular miliknya bukan saja merupakan sebilah pedang bagus, bahkan terhitung pula sebagai sebilah pedang yang aneh HMMM, konon memang begitu seandainya ia mampus, pedang tersebut akan menjadi milik siapa milikmu. Kau tidak menginginkan pedang itu kenapa tidak berusaha untuk mendapatkannya karena aku enggan berkelahi dengan cucu kura-kura semacam dia, apalagi sejak pandangan pertama aku sudah muak melihat tampang wajahnya belum habis. Manusia mengucapkan kata-kata tersebut, sesosok bayangan manusia sudah menyambar lewat. Tau-tau He-e-hosen telah muncul di hadapannya dengan wajah hijau membesi, teriaknya dengan suara dingin, engkaulah orang yang sedang kucari kalau begitu cepat-cepatlah cabut pedang EJ, si burung gagak. He-e-hosen meloloskan pedangnya. Itulah pedang seribu ular yang tak pernah mempunyai perasaan, sebilah pedang mustika yang dapat menciptakan beribu-ribu bintang seluruh angkasa. Ya, tak dapat dibantah pedang itu memang sebilah pedang aneh. Dikala tangannya digetarkan, pedang tersebut seolah-olah telah berubah menjadi beribu-ribu ekor ular tarak yang menciptakan bintang di seluruh angkasa. Pedang itu memang hebat, seperti patah menjadi beberapa bagian dalam waktu singkat dan pecahan tersebut, mengancam setiap tempat penting di tubuh manusia. Tentu saja bagian-bagian penting di tubuh si burung gagak. Burung gagak bisa terbang, tapi sekarang tak mampu terbang lagi, tubuhnya berputar kencang sekilas cahaya pedang berkilauan dan melindungi sekujur badannya. Ter-a-a-ang beratus-ratus pecahan pedang itu mendadak merapat kembali, kemudian menusuk ke tenggorokannya. Rupanya di atas pedang tersebut telah dipasang semacam tombol rahasia yang bekerja rangkap, bisa dipakai untuk memecahkan senjata itu menjadi beberapa bagian, bisa juga digunakan untuk menggabungkannya kembali. Bila digabungkan kembali maka bentuknya berwujud pedang, sebaliknya jika dipisahkan maka bentuknya akan berubah menjadi beratus-ratus senjata rahasia yang antara satu dengan lainnya diikat dengan seutas benang kuat. Yang Capsa menghela nafas panjang, katanya, aku yang seharusnya melangsungkan pertarungan ini, sebab aku pun menginginkan pedang itu tiba-tiba terdengar suara dentingan nyaring yang memekatkan telinga, seperti suara hujan yang menimpa di atas jendela. Pada saat itulah si burung gagak telah melancarkan 49 buah tusukan berantai, semua tusukan tersebut menghajar telak di setiap keping pedang seribu ular yang terpecah belah itu. Pedang seribu ular menjadi lemas kembali, seakan-akan sebuah ruyung panjang yang memancarkan sinar keperak-perakan, pedang si burung telah melingkar pada gagang ruyung tersebut. Paras muka He-e Hoseng berubah hebat, sambil memutar badan dia melejip ke tengah udara mengikuti gerakan perputaran tersebut, ia melepaskan diri dari belenggu pedang musuh, kemudian, keraak senjata itu menggabung kembali menjadi wujud pedang. Yang Capsa segera berkata, pertarungan kalian berlangsung seimbang, tak ada yang menang tak ada pula yang kalah, Sekarang tiba giliranku untuk melakukan pertempuran He-e Hoseng tertawa dingin, sinar matanya menyapu sekejap sekeliling tempat itu, mendadak paras mukanya berubah, bahkan kali ini berubah jauh lebih pucat dari keadaan semula. Rupanya secara tiba-tiba ia menemukan bahwa ia telah kehilangan seseorang. Bocah itu sudah tergeletak di tanah, tampaknya ditotok jalan darahnya oleh orang, sedang si Kojian lenyap tak berbekas. Sekali tendang He-e Hoseng membebaskan jalan darah bocah itu, kemudian mentaknya, siapa yang melancarkan serangan kepadamu? N.I.O., nyonya jawab bocah itu dengan wajah memucat. Dan nyonya-nyonya sudah kabur bocah itu masih duduk sambil menangis, He-e Hoseng telah melakukan pengejaran sedang yang Capsa maupun si burung gagak tidak menghalangi kepergiannya. Bila binimu secara tiba-tiba melarikan diri, bagaimana perasaanmu waktu itu? Rupanya mereka dapat memahami perasaan orang. Cuma, ada satu hal yang tak pernah mereka duga, bahkan mimpi pun tak pernah menduganya. Seorang istri yang begitu lembut, begitu halus, begitu cantik dan memuji suaminya sendiri ternyata sudah kabur dikala suaminya sedang beradu jiwa dengan orang lain. Sepintas lalu mereka menyerupai sepasang sejoli yang hidup harmonis, yang lelaki ganteng sedang yang perempuan cantik jelita, malah Yan Capsa pun merasa kagum. Tapi, mengapa ia kabur? Tiba-tiba Yan Capsa merasakan suatu kesedihan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata, tentu saja bukan sedih lantaran dirinya, lebih-lebih tak mungkin bersedih hati karena Toa Sawya itu. Ia bersedih hati untuk umat manusia di dunia ini. Siapa yang menduga bahwa banyak kejadian yang tak berkenan di hati, banyak kejadian yang tak berbahagia, tidak menyenangkan seringkali bersembunyi di balik kebahagiaan dan kegembiraan? Ya, siapa yang menduga? Bocah yang duduk menangis di tanah telah pergi, seorang bocah lain yang lebih kecil muncul sambil tertawa riang. Larinya tidak terlampau cepat, tetapi sekejap matlah telah berada di hadapan Yan Capsa serta si burung gagak. Paling banter umurnya cuma 7-8 tahun. Seorang bocah yang baru berumur 7-8 tahun, ternyata memiliki ilmu meringankan tubuh sedemikian hebatnya. Siapa yang akan percaya kalau kejadian ini adalah suatu kenyataan? Tapi Yan Capsa dan si burung gagak mau tak mau harus mempercayainya, karena mereka menyaksikan kejadian tersebut dengan metu kepala sendiri. Bocah itu sedang memandang ke arah mereka sambil tertawa, manis Nian tertawanya. Di waktu-waktu biasa, si burung gagak tidak begitu suka dengan anak kecil. Ia selalu beranggapan bahwa bocah cilik ibaratnya seekor kucing kecil atau wanjing cilik, lelaki manapun yang melihatnya akan menyingkir sejauh-jauhnya. Tapi kali ini dia tidak pergi, malah sebaliknya bertanya, siapa namamu? Aku bernama si Yau Tau Yan, si memuakan, tapi kau tidak kelihatan memuakan, kenapa orang memanggilmu si memuakankah sendiri seorang manusia, kenapa orang memanggilmu si burung gagak bocah itu balik bertanya. Si burung gagak ingin tertawa, tapi ia tak mampu tertawa. Bukankah burung gagak pun merupakan jenis burung yang paling memuakan? Kau tahu kalau dia bernama burung gagak tanya Yan Capsa. HMM, pertanyaan yang berlebihan, tukas si memuakan. Ya, pertanyaan Yan Capsa memang pertanyaan yang berlebihan, jika si memuakan tak tahu dia bernama si burung gagak, kenapa ia dapat memanggilnya sebagai si burung gagak? Kembali si memuakan berkata, bukan saja aku tahu kalau ia bernama si burung gagak, aku pun tahu kau bernama Yan Capsa, sebab dahulu ada orang bernama Yan Jit, walet 7, lalu ada pula yang bernama Yan Go, walet 5, karena kau merasa dirimu masih lebih kuat sebagian bila dibandingkan dengan mereka berdua yang bergabung, Maka kau menamakan dirimu Yan Capsa, walet 13 Yan Capsa tertegun. Memang itulah maksud sebenarnya dari nama yang dipakai sekarang, hal ini merupakan rahasia pribadinya, ia tak habis mengerti mengapa si memuakan dapat mengetahui tentang hal ini. Kau tak usah keheranan kata si memuakan lebih lanjut, sesungguhnya aku sama sekali tidak tahu kau walet keberapa, aku mengetahuinya ini karena enciku menceritakan kesemuanya ini kepada ku kejadian ini sungguh berada di luar drugaan. Nyonya muda yang masuk ke dalam hutan bersamanya tadi lebih pantas menjadi ibunya daripada encinya. Apakah encimu punya nama tanya Yan Capsa kemudian? Tentu saja punya siapa namanya apakah kau bisu si memuakan menukas? Yan Capsa cepat menggeleng. Apakah kau tak punya kaki kembali si memuakan bertanya? Yan Capsa menundukkan kepalanya seakan-akan sedang memeriksa apakah ia masih mempunyai kaki atau tidak. Kalau kau merasa masih mempunyai kaki, bukan bisa malah, kenapa tidak menanyakan sendiri kepadanya Yan Capsa segera tertawa lebar. Ya-a-a-a. Lantaran aku bukan orang buta, aku masih dapat melihat jawabnya. Melihat apa sambil menuding ikat pinggang hijau di atas dahan pohon itu? Kata Yan Capsa, kau sendiri yang mengikat-ikat pinggang tersebut di sana, tentunya kau memahami bukan apa maksudnya. Maksudmu tempat ini sudah menjadi milik kami, maka bila bukan orang bisu yang masuk ke dalam, keluarnya akan menjadi bisu, mempunyai kaki sewaktu masuk, keluarnya akan kehilangan kaki Yan Capsa tidak membantah, ia pun enggan melakukan perdebatan. Itulah peraturan dari empat keluarga persilatan di dunia dewasa ini, peraturan yang diakui setiap orang. Bila tidak mempunyai ikatan dendam sedalam lautan, siapapun tak ingin melanggar peraturan tersebut. Siapapun yang melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, sedikit banyak harus memahami peraturan-peraturan yang berlaku di dunia pada saat itu, tidak terkecualian Capsa. Tampaknya segala persoalan dapat kau pahami, sayang ada satu hal yang tak dapat kau mengerti kata si memuakan lagi. Oya sekarang, kendatipun kau tak ingin masuk juga tak mungkin kenapa sebab penciku yang menyuruh aku menitahkan kau masuk suasana dalam hutan itu tenang dan damai, sampai-sampai injakan kaki pada daun kering pun kedengaran begitu lembut dan syahdu. Semakin masuk ke dalam hutan itu, suasana musim merontok semakin terasa, bukan udara saja terasa dingin, banyak daun yang berguguran di tanah. Mengapa ia hendak menjumpainya? Bahkan mengadakan pertemuan di bawah empat mata. Yang Capsa tidak habis mengerti, tapi dia pun tak perlu berpikir panjang, sebab ia telah menjumpai dirinya. Di bawah sebatang pohon tua yang sudah layu, terbentang sebuah tikar baru, di atas tikar terdapat sebuah himp, sebuah pedupaan dan sebuah poci arak. Rupanya benda-benda itu merupakan peninggalan dari Hei Hei Ho Seng, sebab terlampau terburu-buru ketika ia meninggalkan tempat itu tadi. Apakah ia pergi karena diusir? Dan perempuan murung yang duduk di bawah pohon itulah yang mengusirnya pergi? Sepintas lalu perempuan itu bukan saja tampak murung dan sedih, tubuhnya pun lemah tak bertenaga, seakan-akan tak akan tahan menghadapi sebuah pukulan yang paling ringan. Yan Capsa menghampirinya dengan langkah yang pelan dan sangat berhati-hati seakan-akan khawatir kalau ia sampai dibikin terkejut. Ia sudah menunggakan kepalanya dan mengawasi wajahnya dengan sepasang metu yang bening. Kau yang bernama Tohmiya Yan Capsa, walet 13 perenggut nyawa tegurnya. Yan Capsa mengangguk. Nona datang dari tebing Cui Im Hong. Ia kenal dengan ikat pinggang hijau di luar hutan sana, itulah lambang dari Cui Im Hong, telaga Liok Sui Owu. Siapa tahu dia menggelengkan kepalanya malah. Yan Capsa terpana, ia tak habis mengerti kalau bukan anggota Cui Im Hong, kenapa berani menggunakan lambang dari Cui Im Hong? Aku datang dari Kang Lam, Jit Seng Tong tepatnya, kata perempuan itu dengan suara yang lemah lembut, aku bernama Bu Yung Ciu Ti Yan Capsa makin terperanjat lagi. Jit Seng Tong di wilayah Kang Lam termasuk salah satu di antara empat keluarga besar persilatan. Bu Yung Ciu Ti bukan saja merupakan gadis tercantik di dunia persilatan, ia pun tersohor sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Demi merawat ayah bundanya yang banyak penyakitan, ia telah mengorbankan masa remajanya yang paling indah dalam kehidupannya ini. Sekarang kenapa secara tiba-tiba ia muncul di sini? Jangan-jangan pemilik Jit Seng Tong yang disebut orang Kang Lam Tai Hiap Bu Yung Tin telah meninggal dunia. Nama besar Jit Seng Tong tidak berada di bawah nama Cui Im Hong, tapi mengapa ia gunakan lambang dari keluarga lain? Rupanya Bu Yung Ciu Ti dapat menebak Jitu apa yang dipikirkan orang, tiba-tiba katanya, ayahku belum mati meski banyak penyakit yang didoritanya, dalam 3-5 tahun beliau belum akan meninggal dunia Yan Capsa menghembuskan napas panjang. Terima kasih. Terima kasih.